Mario Balotelli mungkin sudah enggak berlaga di kasta tertinggi Eropa lagi. Akan tetapi, penampilan dan kabar Balotelli selalu menarik untuk diikuti. Terbaru, Balotelli tampil menggila dan melesakkan gol cantik dengan teknik Rabona. Simak ulasan lengkapnya hanya di Tentang Bola. Balotelli kembali jadi bahan pembicaraan setelah tampil menggila. Penampilan ini terjadi pada laga pekan terakhir Liga Super Turki antara Adana Demir Spor melawan Gustave. Pertandingan di Stadion Yeni adanya, Balotelli dan kawan-kawan sukses unggul dengan 7 gol tanpa balas. Hebatnya, Mario Balotelli tampil sadis dan mencetak 5 gol di antaranya. Balotelli bahkan sudah meraih hat-trick sebelum memasuki paruh kedua. Saat itu, Balotelli menjebol gawang Gustave pada menit ke-33, 36, dan 44. Sementara itu, Balotelli mencetak gol kelimanya dengan sangat ciamik. Saat itu, Balotelli mengecoh back Gustave dengan teknik takeover dan menusuk dari sayap kiri. Berikutnya, Balotelli melesakkan bola dengan teknik Rabona. Gol tersebut mendapat berbagai komentar dari netizen. Beberapa menyebut cuma Balotelli yang bisa melakukannya. Terlepas dari penampilannya yang mengesankan, Balotelli memang tampil dimilang di musim ini. Ia berhasil melesakkan 18 gol. Balotelli juga ikut menyumbangkan 4 asis. Dengan torehan 18 golnya, Balotelli pun masuk ke dalam daftar jajaran top skor Liga Super Turki. Pada perubutan top skor tersebut, Balotelli cuma kalah dari striker Kasim Pasa, yakni Umut Bojok. Sampai tutup musim ini, mantan striker FC Lorien tersebut mencetak 2 gol lebih banyak. Sementara itu, rasanya Balotelli belum sembuh dari sifat bengalnya. Hal ini terlihat dari catatan Balotelli yang mengoleksi 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Padahal seperti yang kita ketahui, Balotelli adalah seorang penyerang. Pada awal tahun ini, terdapat kabar mengenyutkan yang datang dari Italia. Saat itu, timnas Italia memanggil Mario Balotelli yang sudah absen dalam 4 tahun terakhir. Balotelli dipanggil setelah tampil gacor bersama klubnya saat ini Adana Demir Spor di Liga Super Turki. Sayangnya, Balotelli nggak pernah masuk ke dalam squad inti. Hasilnya, mantan pemain Manchester City ini juga nggak diikut sertakan pada play-off Piala Dunia 2022. Mirisnya, Balotelli bahkan dicoret dari daftar squad tanpa memainkan satu lagapun. Saat itu, sang pelatih Roberto Mancini seakan memberikan harapan palsu dan menyebut nggak mau ambil resiko. Setelah memberikan harapan palsu kepada Balotelli, squad grill Azuri seakan menerima karmanya sendiri. Saat itu, pada laga semipinal mereka disingkirkan oleh Macedonia Utara dengan skor tipis 1-0. Pada akhir bulan April kemarin, beredar kabar kalau agen pemain Mino Rayola meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Balotelli pun langsung murka dan menumpahkan kemarahannya. Balotelli mengecam orang-orang yang pertama menyebar berita hoax tersebut. Namun beberapa hari kemudian, Mino Rayola benar-benar menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, Balotelli bersedih dan mengaku akan selalu mengenang Mino Rayola. Balotelli juga menganggap Rayola sebagai ayah keduanya. Sebagai informasi, Rayola membantu Balotelli untuk melintas di klub-klub sekelas Manchester City dan Liverpool. Itulah tadi ulasan mengenai Mario Balotelli yang kembali menggila dengan gol Ciamiknya. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!